Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Depri Saipuloh. Dua hari lagi kita akan menyongsong Piala Dunia U17. Saya saja baru mengurus ID-nya nih, untuk peliputan media. Dan tentunya kita berharap Piala Dunia U17 lancar dan timnas Indonesia U17 melaju lebih jauh dari Pase Group. Bicara soal timnas U17, di video kali ini saya akan bicara khusus soal dua pemain diaspora, yaitu Amaraihan Berkic dan Welber Halim Jardim. Mengapa mereka ini adalah dua pemain yang besar di luar negeri? Keduanya besar di kompetisi luar negeri. Welber Halim besar di Liga Brazil, kompetisi junior Brazil bersama Sao Paulo U17. Sedangkan Amaraihan Bipic, dia besar di Jerman dengan Hoffenheim U17. Yang saya harapkan, dan mungkin ini pasti akan mereka lakukan. Mereka akan habis-habisan di Piala Dunia U17 ini. Mengapa? Soalnya Piala Dunia U17 ini ajang pencari bakat, mencari pemain-pemain terbaik dunia untuk masuk klub-klub besar. Saya yakin Welber Jardim dan Amaraihan akan pamer ke skill mereka di ajang ini. Dan tentunya ini berdampak positif kepada timnas U17. Semata-mata memang bukan cuma main sendiri bagus gitu. Tentu kontribusi kepada timnas U17 yang paling penting. Nah yang saya soroti adalah, saya berharap keduanya on fire atau menggila di Piala Dunia U17 ini. Status mereka sebagai diaspora, mereka akan bersaing dengan pemain-pemain bintang lainnya di negara-negara lain yang ikut di Piala Dunia U17 ini. Seperti pemain Brazil, Jerman, Argentina, Inggris. Ini mereka mesti pengen jualan gitu. Jualan skill mereka. Karena inilah momen atau medium yang tepat. Piala Dunia U17. Semua orang melihat bakatnya kita. Semua orang melihat mereka. Para pemain remaja ini bersaing. Dan saya seperti diketahui layaknya pemain Brazil. Cita-cita mereka, orang-orang Brazil yaitu main di Eropa. Saya yakin Welber Jardim pun punya asa untuk tembus ke klub-klub Eropa. Nah inilah saatnya. Dan saat mereka mengeluarkan permainan terbaik, ini akan menjadi kabar baik buat timnas U17. Yang melawan Ecuador, Panama, dan Maroko di fase grup. Tentu kita pahami bahwa bukan kedua pemain ini aja yang jualan. Pemain-pemain kita pun pasti akan mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Karena seluruh pemandu bakat dunia akan memantau. Siapa tahu bisa gabung Real Madrid, atau Barcelona, atau Atletico, Manchester United, Liverpool. Keluang itu terbuka. Dan yang saya paling mungkin ya ini, Welber Jardim dan Amaraihan Birkic ini. Mereka sudah terbiasa di klub Eropa. Klub-klub dengan persaingan yang ketat. Welber Jardim dengan suasana kompetisi di Brazil, di mana skill menjadi andalan utama. Amaraihan Birkic dengan kemampuan strategi dan taktik yang baik. Kita tahu sepak bola Jerman seperti apa. Disiplin. Permainan taktik yang jelas. Pasti ada membekas di kedua pemain ini. Dan yang saya pikirkan bukan apakah mereka akan tembus klub Eropa atau tidak, tapi efeknya untuk tim NAS U17. Kalau mereka menggila, tentu ini kabar baik. Welber Jardim akan main sebagai back kanan. Lalu Amaraihan Birkic akan main sebagai winger kanan. Atau kiri. Tapi saya pikir dia akan main di winger kanan. Dengan kemampuan keduanya, saya yakin mereka akan membantu tim NAS U17. Nah, kita beralih ke tim NAS U17 ya. Persiapan sudah matang. sebulan di TSE di Jerman. Seleksi pemain. Akhirnya 21 pemain yang dipilih. berdasarkan klaim dari Bima Sakti dan juga PSSI, bahwa pemain-pemain ini mengalami peningkatan. Kalau saya tidak melihat secara langsung ya, waktu TSE di Jerman, mereka hanya menang dua kali, satu imbang, empat kali kalah. Tapi lawan-lawannya katanya usianya lebih besar. Yang saya lihat adalah permainan saat melawan Korea Selatan U17. Saat itu, tim NAS kita mampu meladaini serangan frontal dari U17. Tampak sekali meningkat gitu loh. Waktu itu belum ada Jardim dan Amaraihan Birkic. mampu mengatasi tekanan dari Korea Selatan dan sekali melakukan serangan cepat. Hanya saja penyelesaian akhir belum pas, belum bagus ya. Nah, kunci di kesuksesan melawan di pihak dunia U17 ini yaitu stamina dan juga tentunya taktik. stamina bagus dan mental. Karena yang waktu kita kalah di waktu tim NAS U17 ini gagal ke Piala Asia U17 yang tampak adalah kekuatan fisik masih kendor. Saya yakin saat ini sudah di puncaknya pemain-pemain ini. Dan tinggal langsung show di lapangan. semua pegang hasilnya sesuai harapan kita dan tentunya tim NAS U17 paling tidak lolos ke 16 besar lah. Sudah lumayan. Dan saya cukup yakin itu bisa dilakukan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan subscribe buat yang belum dan tentunya salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.